Berawal dari laporan orang tua korban, dua tersangka pecah bulan anak dibawa umur di Kecamatan Paritiga Bangka Barat akhirnya berhasil diringkus polisi. KR alias CAR 46 tahun dan SA 16 tahun warga Paritiga Bangka Barat ini berdasarkan laporan polisi telah berulang kali melakukan perbuatan mesum terhadap korbannya bernama MAR 14 tahun yang juga warga Paritiga Bangka Barat. Dilakukan hanya sebatas bercanda, namun lantaran tidak terima atas jawaban korban dengan kata-kata kasar, tersangka pun menghampiri dan langsung meremas bagian sensitif tubuh korban. Korban pun sempat meronta dan berlari untuk menghindar. Hari berikutnya perbuatan cabul tersebut kembali dilakukannya hingga ke bagian salah satu tubuh korban bersama rekannya SR Remaja berumur 16 tahun. Sampai akhirnya dilaporkan pihak keluarga orang tua korban ke polisi ke Mapolsek Jebus. Polisi pun langsung meringkus kedua pelaku di kediaman masing-masing yang terletak di Kecamatan Paritiga Bangka Barat. Setelah kedua tersangka berhasil diamankan tim opsional Polsek Jebus, kasus pencabulan dilimpahkan ke unit PPR Reskrim Polres Bangka Barat. Kini, kedua pelaku diamankan di sel tahanan Mapolres Bangka Barat. Salah satu pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal perlindungan perempuan dan anak atau PPA dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Sedangkan proses hukum pelaku lainnya yang masih dibawa umur masih dalam proses penyidikan polisi dan masih menunggu keputusan dinas sosial dan bapas pembinaan kota Pangkau Pinang. Dari Kewatem Bangka, Hamdani mewartakan.